assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya update ya untuk openwrt rrstb ap edition teman-teman nah di kesempatan kali ini saya update ke revisi 25 teman-teman ya jadi tentunya disini sangat jelas perubahan dari revisi 24 itu di 24 banyak yang error ya teman-teman nah lama-kelamaan saya baru ketemukan kalau penyebabnya itu dari kernelnya berhubung karena saya juga masih belajar membuat kernel kompil kernel art sehingga ya dimaklumi saja ya teman-teman jika kernel 5.4.204 rr itu banyak kekurangan ya jadi di kesempatan ini makanya saya update saya menggunakan kernel plippy teman-teman dimana kernel plippy memang sudah terkenal ya sama seperti kernel plippy yang ekor 128 sangat ringan berjalan di openwrt tentunya nah makanya disini saya update ke 5.4.214 plippy dan Alhamdulillah yang saya rasakan sudah eh minim ya kekurangan-kekurangan teman-teman yang terjadi di revisi 24 nah tentunya juga disini sangat banyak perubahan ya teman-teman untuk perbaikan-perbaikan namun untuk interface tidak ada tidak ada yang berubah sih hanya ada update-update teman-teman misalkan disini tentunya saya update untuk aduar start ya karena perlu saya informasikan juga untuk yang default rilis default itu seperti ap edition limited edition itu memang saya sudah putuskan untuk menggunakan aduar home teman-teman dimana di penggunaan aduar home ini sudah mulai ya banyak yang tahu banyak yang lancar pakai ketimbang saya menggunakan pihole yang ada kontainernya teman-teman jadi disamping karena kontainer dan apa namanya dokernya itu berat kemudian yang kedua juga spasenya terlalu banyak ya yang digunakan sehingga jika saya upload itu sekitar 500 MB teman-teman makanya saya tetap menggunakan aduar home untuk rilis default seperti sekarang ini ya disini sudah aduar DHCP tentunya dan sudah menggunakan eh apa namanya sudah di update teman-teman saya sudah update kepada versi yang terbaru yang sekarang ini kemudian juga apa namanya perbaikan-perbaikan untuk DHCP kliennya ya jadi sudah sudah semakin maksimal untuk penggunaan DHCP klien teman-teman Insya Allah nanti sudah jarang-jarang menemukan perangkat yang gagal mendapatkan alamat IP seperti itu ya ketimbang yang menggunakan DHCP OpenWrt teman-teman nah kemudian selain daripada update-update apa namanya aduar home ini teman-teman disini juga saya update ya untuk core-core yang digunakan seperti eh apa namanya paswal ya teman-teman susah amat sih disebut paswal jadi paswal ini saya sudah update core-core nya akan tetapi teman-teman jika ingin update sendiri tolong diperhatikan untuk X-Ray jangan di update jika ingin menggunakan WSS teman-teman nah contoh misalnya disini sebenarnya ada ada update-an ya untuk X-Ray ke versi 1.60 akan tetapi saya tidak update dikarenakan di versi 159 yang terpasang sekarang itu support WSS nah jika kita update ke original official tentunya tidak support lagi dengan WSS teman-teman jadi seperti itu ya untuk pengguna WSS jika ingin menggunakan password silahkan ataupun jika ingin menggunakan OpenClass juga silahkan karena OpenClass sudah support dengan WSS juga teman-teman kemudian yang lain-lainnya tidak ada di speed limiter juga tidak ada ya tidak ada untuk perbaikan disini teman-teman sama seperti yang lainnya nah masalah wireless untuk tipe B8 eh sorry untuk tipe HG680p itu Wifi auto on ya teman-teman auto on begitu dinyalakan itu sudah langsung Wifi on teman-teman akan tetapi untuk pengguna tipe-tipe B860H sebelum dipasang ke STB teman-teman harap di edit dulu DTB nya ya disini saya sudah sertakan DTB ada di folder boot dimana folder boot ini kan masih bisa diakses teman-teman meskipun digunakan di handphone ataupun digunakan di PC partisi bootnya masih bisa kita akses kecuali partisi root file system ya atau root FS nah disini di dalam folder DTB ada DTB B860 dan HG680 jadi untuk pengguna B860H untuk Wifi on silahkan copy yang ini teman-teman kemudian dipaste disini ya folder amlogic masukin disini jadi jika ada peringatan untuk replace replace aja karena yang di-place tentunya juga sama ya namanya sama karena itu defaultnya adalah DTB untuk HG680P teman-teman jadi begitu ya untuk pengguna B gunakan DTB yang sudah saya sediakan sedangkan untuk pengguna HG itu tinggal pakai aja teman-teman Oke saya rasa cukup ya itu aja yang bisa saya sampaikan yang lainnya untuk untuk perbaikan perbaikan bug-bug yang error disini sudah saya fix juga akan tetapi saya tidak bisa sampaikan disini karena terlalu panjang teman-teman banyak modul-modul yang diganti banyak modul-modul yang di perbarui maksudnya seperti itu Oke saya rasa cukup terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax